Saya ingin menganggap itu. Sekarang menuju Polres, ujarnya kepada wartawan, selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. AKB Perio Wahyu Anggoro mengungkapkan, armor Toreador diamankan di wilayah Jakarta Selatan. Ia menambahkan, perkara ini akan dirilis pada esok hari di Lobby Mapolres Bogor. Di salah satu hotel di Jaksel. Besok rilis ya, jelasnya. Sebelumnya diberitakan, seorang selebgram diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT oleh suaminya. Video dugaan kekerasan itu diunggah oleh akun Instagram atcut.intanabila. Dalam unggahan video tersebut, memperlihatkan rekaman CCTV ketika korban dan suaminya sedang duduk di atas ranjang kamarnya. Kemudian juga terdengar suara korban menangis di depan suaminya yang terus memegangi handphone di samping bayinya. Tak lama kemudian mereka memperebutkan handphone tersebut sambil terlibat cekcok yang disusul dengan aksi kekerasan. Terlihat korban mendapat pemukulan pada bagian pumbung tubuhnya bertubi-tubi dari sang suami yang begitu emosi. Dalam keterangan unggahannya, korban menerangkan sudah berumah tangga selama 5 tahun dan mengaku KDRT ini bukanlah yang pertama kali diterimanya dan mengaku memiliki puluhan bukti video lain. Korban mengaku terus bertahan menghadapi ujian yang berat ini karena telah memiliki buah hati. Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun korban berdomisili di wilayah kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Pihak kepolisian pun sedang melakukan pengecekan terhadap kasus ini. Ia benar di desa Cikes, anggota sedang kesana, ujar Kapolsek Sukaraja, Kompol Birman Simanulang saat dikonfirmasi Tribun News Bogor.com selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.